Petugas gabungan penjagaan virus COVID-19 atau Corona, tingkat kecamatan ngalian, Semarang. Pasalnya, toko sembako yang masih buka tersebut, disinyalir bisa menimbulkan penyebaran virus COVID-19 usai pasar mangkang Semarang dilakukan penutupan. Oleh petugas yang melakukan pemantauan dan penutupan pasar mangkang, toko sembako yang buka dengan tidak memperhatikan protokol kesehatan, langsung dilakukan penutupan paksa. Pemilik mengaku toko miliknya tidak berada di lingkungan pasar mangkang, namun ada aturan dari pemerintah untuk sementara, harus ikut lakukan penutupan. Alasannya itu di mana ada Corona, itu toko. Alasan ada Corona, ada terjadi, itu harusnya pasar ditutup. Semuanya dekat pasar harus ditutup. Kenapa buka ini? Karena buka, karena saya ke rumah saya sendiri, bukan dari pasar. Kan ini saya tidurnya ya di sini. Nah, kok suruh-suruh nutup, saat perintah, Pak Lurah ikut. Suruh, tutup, saya tutup. Sementara itu, Camat Ngalian Semarang mengaku, pihaknya akan terus melakukan pengawasan selama penutupan pasar mangkang Semarang. Selain mengawasi pedagang yang nantinya nekat kembali berjualan, pihaknya akan melakukan penyemprotan cairan disinfektan selama tiga hari di seluruh lingkungan pasar mangkang Semarang. Perintah dari Bapak Wali Kota Semarang pasar ini ditutup selama tiga hari, mulai hari ini tanggal 9 Juni sampai tanggal 11 Juni tahun 2020 untuk dilakukan penyemprotan disinfektan. Setelah itu tanggal 12 Juni pasar dibuka kembali seperti semula, tetapi tentu saja sudah didisinfektan selama tiga hari, mudah-mudahan disinfektan ini bisa mengurangi virus COVID yang ada di pasar mangkang. Dengan dilakukannya penutupan dan penyemprotan selama tiga hari tersebut, diharapkan dapat menekan penyebaran virus COVID-19 atau corona di Kota Semarang. Selain itu, untuk pedagang yang terpapar virus dilakukan karantina di rumah dinas Wali Kota Semarang dan biar kecamatan serta Dinas Kesehatan Kota Semarang akan melakukan penelusuran terhadap interaksi enam pedagang tersebut. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang